Intro Renungan kita berjudul Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Injil Markus Fasal 9 Ayat 14-29 Ketika Yesus, Petrus, Jakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia Lalu Yesus bertanya kepada mereka Apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu Guru, anakku ini ku bawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu Tetapi mereka tidak dapat Maka kata Yesus kepada mereka Hai kamu, angkatan yang tidak percaya Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari Lalu mereka membawanya kepadanya Waktu roh itu melihat Yesus Anak itu segera digoncang-goncangkannya Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling Sedang mulutnya berbusa Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya Sejak masa kecilnya Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api Ataupun ke dalam air untuk membinasakannya Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu Tolonglah kami dan kasihanilah kami Jawab Yesus Katamu jika engkau dapat Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Segera ayah itu berteriak Aku percaya Tolonglah aku yang tidak percaya ini Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun Ia menegor roh jahat itu dengan keras katanya Hai kau roh yang menyebabkan orang ini menjadi bisu dan tuli Aku memerintahkan engkau Keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya Anak itu kelihatannya seperti orang mati Sehingga orang banyak yang berkata Ia sudah mati Tetapi Yesus memegang tangan anak itu Dan membangunkannya Lalu ia bangkit berdiri Ketika Yesus sudah di rumah Dan murid-muridnya sendirian dengan dia Bertanyalah mereka Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu Jawabnya kepada mereka Jika jenis ini tidak dapat diusir Kecuali dengan berdoa Saudara di zaman ini Orang percaya pada banyak hal Misalnya Dukun Atau bahasa kerennya Paranorma Percaya pada teknologi Bahkan Google Uang Relasi Dan lain-lain Semua hal tersebut adalah Dalam tanda kutip Para dewa Yang menantang posisi Tuhan Dalam hidup kita Memang hidup kita terasa lebih mudah Dengan tersedianya hal-hal tersebut Namun Justru karena hal-hal tersebut Kita andalkan Maka kita tidak mengalami Mujizat Tuhan Yesus berkata Tidak ada yang mustahil Bagi orang yang percaya Ini bukan perkataan hampa Tetapi pasti digenapi Syaratnya adalah Percaya Untuk membangkitkan iman Atau percaya Seringkali kita perlu Berdoa dan Berpuasa Nah Bagi murid-murid Dan orang banyak Sulit sekali Untuk mengusir roh Yang membisukan Anak tersebut Anak itu Sudah tersiksa Demikian Sejak masa kecilnya Hanya dengan Satu kalimat Yesus memerintahkan Roh jahat itu Keluar dan Jangan memasuki Anak itu lagi Tidak ada Yang mustahil Bagi orang yang percaya Syaratnya Percaya Dan Orang yang percaya Akan Sungguh-sungguh Berdoa Tuhan Yesus Menyertai kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati